Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks On by Kelas Data Ikra. Saya Rahul Mulyana, data tech spesialis dari Ikra. Malam ini saya akan menjadi host untuk Talks On ke-38. Kelas data kolaborasi dengan data MBA dengan judul An Amateur Take-On Product Bundling and Recommendation. Oke, sebelumnya kita mulai Talks On. Pada malam hari ini, saya akan informasikan sekilas tentang Ikra. Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi and talent development di area data business innovation sebagai enterprise solution and individual professional. Di antara sekian banyak program Ikra, salah satunya ialah kelas data. Kelas data adalah program dari Ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk 10 publik sesuai dengan tagline kami, Analytics for Everyone. Talks On yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live stream webinar yang menghadirkan para profesional atau ekspertis di bidang pakar data yang berbagai wawasan tentang data itu sendiri. Data MBA atau Management Business Analytics adalah program pembelajaran eksklusif untuk para future leader, selain mempelajari bisnis use case, peserta juga dilengkapi dengan kapabilitas data analytics. kunjungi website kami, yaitu www.ikra.com.data.mba untuk informasi lebih lanjutnya. Spesial di bulan Juni 2021, kelas data Baikra berkolaborasi dengan program data management business analytics dalam menyelenggarakan Talks On. Di Talks On ini, beberapa grup yang ada di data MBA, MBA Bates 4 akan sharing seputar jernih mereka dan use case yang mereka kerjakan di pengerjaan proyek Capstone Data MBA ini. Topik Talks On dari data MBA yang akan dibawakan pada malam ini adalah An Amateur Take-On for Product Bundling and Recommendation oleh Mas Epo Kusuma yang sebagai dosen serta-peserta data MBA Bates 4 dan Shina Abigail sebagai data entusias serta-peserta data MBA Bates 4. Mungkin aku perkenalkan dulu, untuk Mas Epo Kusuma merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Background beliau merupakan lulusan S1 teknik geologi di ITB, lalu melanjutkan S2 Petroleum Geoscience di Universitas Manchester, Inggris. Saat ini kesibukannya mengajar untuk mata kuliah sedimetologi, mengajarkan beberapa riset ilmiah, dan juga implementasi machine learning di bidang sedimetologi. Untuk Shina Abigail merupakan seorang data entusias yang hingga saat ini masih menempuh pendidikan di University College London jurusan Fisika. Wah, luar biasa ya. So, everyone, please welcome Mas Epo dan Shina. Halo Mas Epo, Shina. Thank you ya udah bergabung bersama Ikrah di Talks On malam ini. Gimana kabarnya Mas, dan Shina? Baik. Oke, great. Shina, gimana kabarnya? Baik, baik. Baik ya. Oke, thank you for coming Mas Epo dan Shina. I hope you will enjoy our Talks On. So, please, go ahead. And oke, sebelumnya kita mulai Talks On malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya selama mengikuti sesi Talks On ini. Pertama, please stay tune hingga sesi Talks On malam ini selesai karena di akhir sesi akan ada pengisian feedback form sebagai syarat bagi teman-teman untuk mendapatkan e-certificate. Selain itu, teman-teman bisa update kegiatan Talks On malam ini ke Instagram story teman-teman dengan memberikan caption tentang Talks On kami. Tag Ikrah, at Ikrah underscore ID, dan kelas data underscore Ikrah karena kami mempunyai menyimpan empat voucher ya, empat voucher diskon untuk kelas On by Ikrah ini senilai Rp400.000 untuk empat follower Ikrah yang beruntung. Oke, Mas Epo dan Shina boleh silahkan presentasinya. Maaf, nanti pas saya presentasi kalau saya harus matiin kamera karena Wi-Fi-nya agak jelek, jadi supaya tetap lancar. Oke. Minta izin ya. Oke, oke. Tidak apa-apa. Oke, Shina nanti pas lagi sign up present, kita gantikan aja ya share screennya. Oke, oke. Oke, sip. Mungkin izinkan aku untuk share screen ya, Mas Rahul. Yap, monggo. Oke, semoga layarnya sudah terlihat nih ya. Aku coba present. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Epo Syaq Suma, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Rahul ya. Jadi, saya ini adalah dosen di bidang teknik geologi. I have nothing to do dengan produk, marketing, and that kind of things gitu. Jadi, hal tentang produk bundling dan recommendation itu adalah hal yang super new buat saya. Nah, ini saya bakal sharing pengalaman, dan sharing pengalaman tentang bagaimana pengalaman saya mengerjakan, lebih bukan bagaimana cara mengerjakan, tapi kayak apa yang kita rasakan, kenapa kita gagal, dan kenapa kita bisa achieving the final result dari sebuah proyek ini. Jadi, meet the teams. Jadi, sebetulnya untuk pengerjaan proyek ini kita ada 6 orang. Ada Mbak Elvira, ada saya, Mas Hapis, Mas Zaki, Mas Rehan, dan Mbak Sina juga. Jadi, disclaimer, kita semua ini adalah data entusias, sebetulnya. Tidak ada dari semua kita ini yang sudah bekerja secara profesional sebagai data scientist, apalagi membuat model yang diimplementasikan secara komersial. Jadi, kita ini newbie semuanya. Nah, kemudian kita ini adalah bagian dari yang namanya Ika Data MBA Course. Jadi, dilaksanakan selama 8 minggu. Jadi, dilaksanakan selama 8 minggu, isinya adalah kursus-kursus-kursus, dibeli capstone, kemudian ekspektasinya adalah menghasilkan result. Sound so easy ya, tapi in reality tidak so easy itu. Jadi, kursus 8 minggu itu banyak tugas, pre-test, post-test, assignment, dan segala macam. Kita semua pusing, banyak pegang yang mengerjakan itu. Kemudian diberi capstone. Nah, capstone juga, kita sudah diberi alahan, sebetulnya sudah diberikan demo, tapi in reality tidak sesemutnya yang kita bayangkan. Jadi, kita sempat, sebelum achieving the final result, kita sempat ada pivot 1, pivot 2, yang masing-masing itu gagal. Nah, kita bakal sharing di sini mungkin. Kenapa sih kita gagal gitu ya? Karena saya yakin, pas partisipan di sini, nggak ingin mengerjakan sebuah project yang hasilnya gagal. Nah, di sini kita lihat mindset-nya apa sih? Kenapa sih kita gagal? Dan next step-nya supaya tidak gagal tuh harusnya seperti apa. Oke. Mungkin sedikit description aja, yang namanya product bundling itu apa sih? Jadi, product bundling itu adalah akan effort, yang dilakukan sama company untuk meningkatkan sales dengan cara menggabungkan 2 buah item ya. Jadi, di sini kita punya 2 buah item, kita gabungkan. Hopefully, kalau kita bundling itu, dia bakal, selling-nya bakal meningkat. biasanya adalah setelah dibundling gitu, akan diberi discount atau value yang lain gitu. Either get one, buy one, get one for free atau sejenisnya. Tapi idealnya adalah kedua item ini tidak mungkin adalah dua-duanya item yang popular. Yang satu itu harus yang popular, yang lain lagi harusnya tidak popular. Jadi, produk yang tidak popular ini akan terangkat value-nya gitu. Exposure-nya dan marketing value-nya dengan membanding dengan data yang, dengan produk yang popular. Seperti itu ya. Kemudian, nah, what did we do? Jadi, kita terima data mentah gitu, berupa tabulasi receipt. Jadi, kita punya receipt, kemudian masing-masing receipt itu ada nama produknya, ada tanggal, harga, dan segala macam. Kemudian, kita cleaning up the data, kemudian kita melakukan analisa, namanya market basis analysis. Sebenarnya banyak algoritmnya, tapi algoritm yang kita pakai itu apari algoritm. Mungkin beberapa orang bilang juga ini sebagai association role gitu ya, association role. Intinya dari sini, kita akan mendapatkan tiga buah numbers di sini. Ada support, support, confidence, dan lift. Dan ini, ketiga-tiga number ini akan kita gunakan sebagai konsiderasi untuk menentukan kira-kira produk A dan produk B, satu dan dua ini, bagus nggak kalau misalkan kita bundling dan segala macam. Well, itu vanilla-nya ya. Maksudnya itu adalah algoritm yang as is gitu ya, pure-nya. Sedangkan, nanti kita bakal cerita kenapa ini tidak bisa diimplementasikan secara langsung. Oke, long short story mungkin saya akan cerita tentang apiuri algoritm, apa yang dimaksud dengan itu. Jadi, kita akan memiliki namanya basket data. Basket data itu adalah kumpulan dari number of research gitu ya, 1 sampai 5. Masing-masing research itu ada daftar produknya, A, B, B, E, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di sini yang mana berpasangan yang mana, yang A itu dia paling sering muncul barang apa. Nah, kita bisa bilang itu adalah asosiasi rule gitu ya. Nah, tadi di sini kita sebut ada asosiasi rule, luarannya adalah support, confidence, sama lift. Untuk menghitung ini semua, rumusnya pretty much explicit ya. Jadi, kita tinggal menghitung frekuensi, dibagi number of data, frekuensi number of data, ini support ya, ini support, nah support tempat di mana dapat di sini. Misalkan gini, saya ingin menghitung nilai ketiga ini untuk produk A ke produk C gitu, jadi harus 2. Pertama kita hitung dulu support produk A, support produk C, bersamaannya ini ya, simple. Kemudian support produk A, C, berarti kalau kita lihat di sini kan produk A itu kan 1, 2, 3. Nah, 3 dari 5 gitu ya, berarti 3 dari 5. Support C itu 4 dari 5, karena dia muncul 4 kali. Nah, sedangkan yang muncul A dan C itu dia hanya 3, jadi 3 dibagi 5. Masing-masing punya numbers. Nah, numbers ini coba kita masukkan ke dalam perhitungan confidence dan lift, akhirnya kita dapat mendapatkan angkanya di sini, confidence dan bignya. Kalau lihat dari gambar di sini ya, kita punya produk, kita coba lihat produk A versus produk C, kira-kira lift keberapa confidence, keberapa, juga itu number saya di sini, 1,25. Jadi, di mana ada produk A itu pasti ada produk C, kalau kita perhatikan di sini. Nah, sedangkan kita coba di sini dengan produk A versus produk B. Ketika kita lihat di sini, di basket data juga, kita lihat produk A, pasangannya C. Produk A pasangannya, ada B-nya C. A, C. Jadi, jarang sekali kita memiliki produk A yang berpasangan dengan C. Berpasangan dengan B. Oleh karena itu, seharusnya tidak, tidak apa yang memiliki asosiasi yang bagus. Coba kita lihat angka confidence sama lift-nya, ternyata berbeda jauh nih, nilai confidence sama lift-nya untuk produk A, antara A dan C, dan A dan B. Jadi, the higher the lift, itu biasanya memiliki asosiasi yang tinggi. Sedangkan, the lower the lift, itu artinya memiliki asosiasi yang rendah. Itu nilainya, tapi in reality, way much complex than that. Kemudian, seperti kita bisa lihat, ya persamanya sederhana sekali, jadi algoritmnya pun bisa diketikkan secara manual, cuma beberapa baris ini. Kemudian, setelah kita dapatkan semuanya, biasanya nanti kita bakal punya ini A-nya, ini C-nya, jadi kita punya produk satu. Kalau dipasangkan dengan produk A, itu nilai support-nya berapa, confidence-nya berapa, lift-nya berapa. Produk dua, jadi kita bakal semacam punya matrix yang besar sekali, yang isinya adalah pasangan-pasangan produk. Begitu. Nah, kemudian, kita bisa ranking langsung ya, dari yang lift-nya paling tinggi, berarti kalau paling tinggi, lift-nya itu adalah asosiasinya yang paling kuat, gitu ya, confidence-nya juga gitu, nanti kita bakal sorting. Kadang-kadang ketika lift-nya tinggi, belum berduk confidence-nya tinggi, jadi kita bisa sorting, pakai yang namanya weighted ranking gitu, jadi masing-masing kita lihat yang ranking-nya paling besar, yang mana. Sederhana ya, terdengarnya gitu, jadi, tapi dalam kenyataannya, ketika kita mengerjakan project, we fail, fail dua kali, kenapa kita fail? Karena kita gagal meng-understanding the business gitu. Oke, itu yang pertama, jadi, kalau kita ngerti bisnis dari awal mau ngapain, algorithm itu bisa menyesuaikan dengan business needs gitu. Nah, yang kita kerjakan itu adalah, ya, kita terlalu percaya dengan algorithm, makanya kita failing for the first time gitu, at the beginning. kemudian kedua itu, kita tidak tahu, kita tidak tahu model kita akan diimplementasikan di mana gitu ya, apakah kita bakal masuk ke website begitu saja gitu, sebagai bundling, apa sebagai search engine, recommendation engine, jadi kalau engine itu dia ada, ada apa namanya, ada API process-nya di background. Kita nggak tahu, karena nggak tahu, jadinya kita coba-coba saja gitu ya. dan again, saran saya untuk data scientist ke depan, sebelum kita mengerjakan algorithm, menyentuh apapun itu tentang algorithm, baiknya kita ngikutin CRISPR DM ini nih, jadi kita start dari business understanding sama data understanding. Ini dulu, dua-duanya strong, baru kita masuk ke data preparation, modeling, evaluation, deployment gitu. Nah, bagus sih kita tahu juga nanti deployment, apa namanya, skenerinya seperti apa, habis itu baru nanti kita bakal tahu nih, data preparation, modeling sama evolution itu harus seperti apa. Nah, yang kita failing itu adalah, kita nggak ngerti ini, jadi kita main aja gitu, main hajar aja, nah itu, ya bagus. Nah, ini nih, pivot pertama kita, jadi, yang kita lakukan di sini adalah, datanya sudah di clean up gitu ya, data jelek-jeleknya dibuang semuanya, di-treaming lah. Kemudian, kita masuk, langsung masukin a priori algorithm. Outputnya, kita akan memiliki daftar product, kemudian kita, saya short berdasarkan lead, kemudian saya dapat, ini ada yang namanya produk satu versus produk A, produk dua versus produk B. Nah, jadi, di routine berdasarkan lead-nya, nah, produk satu dan produk dua itu memiliki lead paling besar gitu ya, which is good gitu ya. Berarti, kalau misalkan kita pasangin produk satu sama produk A, itu bakal menjadi produk yang outselling gitu ya. Betul, itu bakal menjadi produk outselling, tapi problem-nya adalah, dari sudut pandang bisnis, selling product fast is not the solution gitu ya, karena, maksudnya, itu bukan target mereka. Target mereka itu adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu. Kalau, seandainya produk satu sama produk, gua lakunya cepat, istilahnya gini, produk satu sama produk A, itu adalah dua-duanya best product over time gitu ya. Jadi, sebetulnya, tanpa di bundling pun, mereka sudah outselling gitu ya. Kalau kita bundling tambah cepat, tapi ketika tambah cepat, apakah itu ada edit value-nya gitu. Mungkin ada, tapi, bagaimana cara kita memaksimai sekeuntungan. Kemudian, on the other side, kalau kita lihat yang paling bawah nih, pasangannya, itu memiliki lead paling rendah gitu ya. Ini, ini daftarnya cuma 5, tapi sebetulnya ada sampai ratusan di bawah. Kalau saya lihat di paling bawah itu, nanti ada yang lead-nya cuma 0, sekian gitu. Nah, itu produk-produk yang gak laku, sama-sama gak laku gitu ya, ketika kita bundlingin, ya gak laku aja gitu. Kenapa? Karena, orang-orang buru-buru kepikiran yang produk kirinya. Keluar kanannya pun pasti gak bangga kepikiran gitu ya. Oleh karena itu, produk yang di bawah ini, bakal gak laku forever gitu. Oke. Nah, itu jadinya, cacatnya, apa namanya, algoritm kita yang pertama. Jadinya, algoritm kita itu, tidak betul-betul menjawab bisnis-needs. Itu, jadinya, cuman produk popular sama popular istilahnya, tanpa kita bundling pun, produknya itu bakal bisa bagus. Outselling-nya. Nah, kita coba masuk ke dua. Mindset kedua itu, sebetulnya kita masih ngerti juga tentang bisnis understanding-nya, tapi kita begitu berpikir sedikit lebih kompleks gitu ya. Oke, gimana caranya, eh, gimana kalau misalkan datanya itu, instead of kita menggunakan a priori langsung, kita coba melakukan customer segmentation dulu. Jadi, istilahnya, kita buat basket 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu dibagi berdasarkan regionnya, misalkan, apa namanya, provinsi. Dari masing-masing provinsi, kita punya daftar receipt, kita breakdown, masukin a priori, kemudian kita bakal dapat bundling. Ambil saja lah, kita misalkan top 5 gitu ya. Dapatkan tuh 5 bundling untuk Jawa Barat. Which is good gitu ya, jadi ini betul-betul customized based on customer. Tapi problemnya adalah, kalau kita punya 32 provinsi gitu ya, atau 32 segmentation, berarti totalnya kita bakal memiliki 160 bundling option. Nah, ini comes with the questions. Ini bakal di deploy di mana sih sebetulnya? Kalau di website, atau di Tokopedia, atau di marketplace seperti itu, bayangin masuk ke website-nya, kemudian lihat ada 160 produk bundling, nah itu pasti bakal pusing nanti ya sih usernya. Oleh karena itu, this is not a good option. Mungkin secara value ini bakal direpresentatif daripada yang sebelumnya nih, karena sudah kita segmentasi. Tapi, apa namanya? Tapi, enggak apa ya, kurang praktis gitu ya dalam aplikasinya. Nah, kemudian akhirnya kita mundur lagi sedikit. Nah, main site kita adalah, kita cuma buat satu model yang besar, tapi ada tapinya nih. Nah, itulah kita datang ke final result, yang lebih fit on purpose algorithm ya. Jadi, main site kita itu adalah, dalam produk bundling itu kita harus menggabungkan antara produk yang popular dan produk yang unpopular. Kenapa demikian? Karena kita pengen meningkatkan sales di produk-produk yang unpopular gitu. Oke, nah jadi kita bakal coba melakukan a priori algorithm, menggabungkan antara produk yang popular dan unpopular. Jadi, kalau sebelumnya di sini adalah semua yang produk kiri sama kanan itu adalah every product, sekarang kita coba gabungkan yang kiri itu ada ya, adalah yang popularnya ini kan itu ada yang unpopular. Kemudian kita bakal lihat, nilai liftnya yang paling besar yang mana, itu bakal kita banding. Things like that lah. Jadi, lebih sederhana, karena kita akan menghasilkan bundles, kemudian dari situ pun kita bakal bisa menghitung, mengestimasi kira-kira economical benefit-nya itu untuk company berapa gitu. Terus, kenapa sih kok kita eager banget pengen menjual barang-barang yang gak laku gitu ya, yang gak popular? Ya, pertama, barang-barang yang di gudang itu, itu suatu saat bisa rusak gitu ya, either kena tikus atau apapun itulah. Pokoknya, menghindari kerusakan itu baiknya kita keluarkan dari gudang secepat-cepatnya gitu ya. Kemudian, paling enggak kalau misalkan kejual dengan diskon pun, masih dapat revenue gitu ya, bukan profit revenue. Nah, kemudian, kita bisa mengupdate, apa namanya, line-up baru dengan produk-produk baru yang sudah habis. Lebih kayak gitu ya. Selanjutnya, ini pembahasan tentang, lebih detail tentang, penerbangan result yang sudah kita kerjakan, itu akan dijelaskan oleh Mbak Sina. Mbak Sina, silahkan ya, aku hands over ke kamu. Sudah kelihatan screennya? Sudah, aman-aman. Oke. Jadi, berdasarkan final mindset kita tadi, akhirnya kita rangkumkan use case kita adalah untuk membuat recommendation untuk mendapatkan product bundling. Dengan menggunakan teknik-teknik descriptive analysis sama predictive analysis, kita ingin membantu klien kita supaya dapat meningkatkan cross-selling dan up-selling. Cross-selling itu adalah pembelian lintas kategori, jadi misalnya baju sama roti, terus up-selling itu misalnya adalah pembelian barang yang gak terlalu mahal dengan barang yang mahal. Yang kita harapkan adalah dengan database product bundling ini, hasilnya lebih akurat dan bisa meningkatkan sales klien kita. tantangan yang kita bisa hadapi dalam mengerjakan proyek ini adalah datanya tidak lengkap dan gak ada review yang terasosiasi sama produk. Nah, di modelingnya ini, kita pertama membedakan produk-produk kita, kita kategorikan ke dalam popular dan less popular, lalu ada juga market ready dan discontinuous. Asumsi kita adalah bahwa data yang kita gunakan ini adalah valid, terus bundlingnya hanya untuk barang-barang yang market ready dan ada hitungan untuk markupnya, untuk menghitung nanti modal barang-barangnya ini berapa. Lalu rekomendasinya, kita menggunakan market basket analysis sama user-based collaborative filtering. Jadi, seperti yang Pak Evo dijelaskan tadi, kita akhirnya memutuskan untuk menggabungkan antara popular item dan less popular item, di mana popular itu kita asumsikan adalah produk yang selama 20 hari terakhir pembeliannya lebih dari 20 unit dan yang less popular itu yang kurang dari 20 unit. Itu keduanya kita bundle sehingga nanti si klien kita mendapatkan peningkatan dalam revenue dan juga yang produk yang sebelumnya tidak populer jadi dibeli dan juga dat stoknya berkurang. Untuk si pembeli, dia lebih beruntung karena dia dapat lebih banyak produk pada harga yang lebih murah. Kita mencoba data kita, kita pisahkan yang popular-unpopular tadi itu menggunakan analisis seperti ini. Jadi, di x-axisnya itu ada nama-nama produknya. Kita sortir berdasarkan dari jumlah pembelian yang paling tinggi ke paling rendah di mana salesnya itu ada di y-axisnya. Kita batasi yang popular ini adalah beberapa produk yang pertama lalu sisanya unpopular dan discontinued. Dari hasil filtering ini kita temukan ada 44 discontinued produk selain produk-produk yang sudah dinyatakan discontinued oleh klien kita dan juga kita temukan ada 22 yang popular dan 3 produk yang tidak popular. Ini mungkin untuk penjelasan nanti di akhir kalau ada yang mau tanya-tanya lebih teknis. Jadi, setelah memfilter mengolah data dan melakukan market basket analysis kita mendapatkan beberapa produk bundle. Sedikit mereka kembali kriteria kita untuk bundling ini adalah satu produk harus populer dan satunya unpopular. Liftnya juga setidaknya satu karena asosiasi antara dua item lebih kuat ketika lift lebih dari satu. Untuk membuat bundle ini menarik kita ada suggest beberapa alternatif. Yang pertama itu diskon 30% pada barang yang tidak populer ada buy one get one dan diskon 50% pada keseluruhan bundlenya. Untuk menentukan promosi mana yang paling bagus kita lihat keuntungan yang kita dapatkan. Rumus untuk menghitung keuntungannya selalu sama. Harga jual dikurangi dengan modal. Cost pun hanya modal untuk barang yang lebih populer ditambah dengan harga barang yang tidak populer. Untuk diskon 30% harga jualnya tinggal harga barang populer ditambah dengan barang yang tidak populer di diskon 30%. Untuk buy one get one kita ambil harga barang yang lebih mahal untuk jadi harga jual. Bisa saja barang itu yang populer atau tidak populer. Lalu untuk diskon 50% pada bundle secara keseluruhan ya kita diskon saja 50%. Perhitungan modalnya kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Ini berdasarkan asumsi asumsi modeling kita tadi yang dikasih sama klien. Lalu dengan initial criteria kita tadi kita mendapatkan beberapa alternatif produk bundling sebagai berikut. Cara bacanya begini. Untuk produk A ketika dibundle dengan produk satu dan kita gunakan diskon 30% pada si produk A ini kita dapat untung per penjualan itu adalah Rp17.700. karena tulisannya ini di bold artinya dia cross-selling artinya dia lintas kategori seperti contoh yang saya berikan tadi baju dengan kue kan beda kategori. Lalu karena dia hijau dia juga up-selling jadi dengan bundle ini pembeli juga membeli barang yang lebih mahal. Nah tidak hanya melihat keuntungannya didapatkan kita juga mau lihat seberapa signifikan efek bundle ini pada revenue. Untuk itu kita tentunya perlu membandingkan revenue tanpa bundle dan dengan bundle. Di sini barang populer saya sebut sebagai A tidak populer adalah B dan ada hashtag itu artinya number dan kita asumsikan jumlah salesnya ini dari penjualan 20 hari terakhir. Revenue normal kita hitung adalah jumlah sales barang A dikali dengan harga jual A. Nah untuk lihat efek bundling kita mau lihat gimana kalau 10% aja dari sales di barang populer itu adalah sales bundling. Jadi sisa sales A sisa 90% dari nilai awalnya tadi. Sehingga revenue dengan bundling adalah jumlah produk bundle dikali dengan harga jual bundle ditambah dengan jumlah sales A dikali dengan harga jual A. Harga bundlenya seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Lalu hasil-hasil dari analisis kita kita rangkumkan dalam satu tabel. Ada kenaikan revenue dengan bundle dan juga ada lift value-nya. untuk memperhitungkan kedua hal tersebut revenue increase dan lift ini kita tambah satu kolom di ujung kanan dimana angkanya akan semakin besar ketika revenue increase semakin besar dan lift semakin besar. Lalu kita presentasikan bundle-bundle tadi seperti ini. Jadi misalnya bundle 1 antara A dan B ini promosi yang paling menguntungkan adalah buy one get one dengan free-nya adalah produk A. Keuntungan yang didapatkan perpenjualan sekitar Rp32.000 dan kenaikan revenue dengan bundle ini adalah sekitar 27%. Lalu selain membuat produk bundle ini kita juga membuat recommendation engine. Di sini kita gunakan user collaborative filtering dimana user collaborative filtering ini cara kerjanya adalah dia mencari kemiripan antara dua user misalnya user A dan user B berdasarkan apa yang dibeli dan seberapa banyak barang itu dibeli. jadi misalnya kalau A dan B ketemu mirip kalau si B ini mau beli deterjen untuk pertama kalinya kita bisa lihat si A yang tadi mirip dengan si B ini terus kita bisa prediksi kira-kira si B bakal beri berapa botol deterjen. Konsep itu kita implementasikan di Python dimana kita bisa input user ID dan product ID lalu kira-kira user X itu akan beli barang Y dengan jumlah berapa karena user dan produk dari client ini banyak kita juga kasih alternatif supaya langsung di print aja semua alternatif user X akan beli Y berapa user X akan beli barang Z berapa implementasi dari rekomendasi ini bisa kita deploy di website jadinya akan seperti fitur customers who bought this item also bought seperti di Amazon dan eBay tapi untuk ini perlu customer login supaya getrak history pembeliannya dan pengguna cenderung males login kalau bisa beli tanpa login alternatif lainnya kita kasih tahu adalah client bisa ambil user ID dari pelanggan dan cari dia kira-kira bakal beli barang yang paling banyak apa lalu dia bisa langsung reach out lewat email atau SMS atau chat di e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia jadi untuk merangkumkan project product bundling dan recommendation kita menghasilkan 4 product bundle dengan 1 itu ditemukan yang paling baik adalah menggunakan promosi buy one get one dan sisanya paling menguntungkan ketika promosinya adalah 30% diskon pada barang yang tidak popular dan kita juga buat recommendation engine yang kita suggest bisa diimplementasikan di website atau untuk menghubungi pelanggan secara langsung nah yang kita pelajari dan mungkin teman-teman juga bisa dapatkan dari project ini adalah bahwa pertama pastikan kita mengerti bisnis dunia bisnis dan implementasinya itu mau seperti apa sih kedua jangan terlalu percaya sama algoritm yang ada dan lihat kembali hasilnya masuk akal enggak cocok enggak untuk bisnisnya ini yang ketiga selalu think out of the box cari akal gimana supaya ketemu metode atau implementasi yang terbaik untuk goal kita tadi bagaimana dan yang terakhir tanya-tanyalah sama orang yang lebih berpengalaman supaya tidak mengalami kegagalan yang sama lagi itu saja dari kami oke thank you mas Epo sama Sina ya very insightful mungkin aku sedikit recap ya menarik ini produk bundling menggunakan algoritm a priori lalu konteks ini menggunakan MBA gitu ya market basket analysis sebenarnya produk bundling ini lebih ke pengelompokan gitu ya dua atau lebih barang yang menjadi mungkin kalau teman-teman pernah di retail ataupun teman-teman tahu itu dalam satu SKU gitu ya sebutkan ya jadi pelanggan hanya membayar untuk satu item biasanya produk bundling ini kalau kalau kita melihat kultur Indonesia itu lebih ketika pada saat Ramadan atau pada saat Natal gitu ya jadi ada Ramadan ada produk sirup gitu dibanding dengan misalkan sirup dengan ketika Ramadan itu orang butuh sirup dengan buah-buahan gitu nah itu salah satu bentuk produk bundling seperti itu dan menariknya adalah impact mengimplementasikan produk bundling ini bukan mungkin secara langsung akan ke revenue gitu ya karena mendorong mencoba untuk boosting barang-barang yang kurang terjual menjadi terjual tapi sebenarnya ada impact lain yaitu costnya yang sebenarnya tidak dirasakan langsung yaitu seperti inventory tadi ya dikatakan oleh Mas Epo bahwa mengurangi cost inventory memang ketika kita di inventory itu kan ada perputaran barang ya artinya barang yang masuk di inventory harus rate-nya itu harus kecil artinya harus cepat keluar juga dari inventory artinya harus kejual nah itu salah satu mengurangi cost inventory yang tadinya inventory-nya untuk 10 mungkin bisa untuk 8 karena yaitu perputaran yang cepat dengan mengimplementasikan produk bundling seperti itu very insightful memang kalau untuk produk bundling ini seperti melihat yang disampaikan dengan Mbak Sina tadi melihat karakter atau behavior ketika orang membeli ketika orang mencoba behavior-nya sama antara orang B dengan orang A memiliki kurang lebih behavior-nya sama maka akan direkomendasikan seperti orang A seperti itu oke sebelum kita masuk ke sesi Q&A kita akan menonton dulu ya satu video oke halo halo teman-teman semua apakah kalian tahu bahasa pemogaman python selain digunakan untuk membuat web application python juga bisa digunakan untuk mengolah sebuah data ada beberapa tahap yang harus kita lakukan pertama kita harus import modul yang kita butuhkan seperti pandas seperti numpy matlutlib dan sebagainya kemudian kita import datanya kita bisa lihat struktur datanya seperti apa kemudian ada tahap data preparation kita bisa lihat tipe datanya juga kemudian lihat cara statistik dan juga kita bisa melihat atau bisa membuat sebuah visualisasi data dengan menggunakan python saya triano nanti berjalan di kelas online kalian thank you kita masuk ke Q&A session untuk mas Epo sama Shina ini ada dua pertanyaan ya saat ini yang pertama dari Camellia Regista untuk market basket analisis ini hanya bisa menggunakan bahasa Arya atau menggunakan python mungkin bisa dijelaskan menggunakan menggunakan python atau aran seperti apa silahkan antara mas Epo atau Shina kita sih kerjain seluruh project ini di python pakai jupiter notebook jadi bisa pakai python mau aku tunjukin notebooknya tapi karena data yang confidential bisa ditujukin mungkin nanti kita edit dulu bagian-bagian confidential baru bisa di share mungkin package yang digunakan atau apa ya library yang digunakan dari python mungkin bisa disebutkan mungkin teman-teman pengen tahu ya sih waktu itu cuma lihat itu aja karena algoritmnya relatif sederhana ya mas jadinya kita buat aja sendiri pakai terasi simple sebetulnya nggak mesti pakai python sih kalau kita sudah tahu algoritmnya karena ini sederhana ya cuma ngitung support lift sama confidence sebetulnya pakai excel pun bisa gitu kemudian kalau pakai R itu pasti bisa juga selama dia ada logiknya iterasi dan segala macam pasti bisa pakai C juga pasti bisa cuman kita pakainya python karena sepertinya paling mudah dipakainya seperti itu mas oke artinya memang kalau untuk python bisa juga menggunakan package kalau nggak salah itu ada a priori underscore python itu juga bisa tapi terkadang untuk market basket analisis banyak orang pengen coba customize sehingga menggunakan bisa dibilang membuat fungsi sendiri gitu kita coba misalkan bisa dibuat ke class class atau mungkin bisa dimasukkan ke function dengan logik-logik yang sama dengan market basket analisis mungkin itu lalu pertanyaan kedua pada tahapan data understanding dan data preparation langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar didapat data yang bukan garbage in garbage out sehingga pengolahan data oleh data scientist sesuai keputusan yang diharapkan secara permitif kalau yang kita lakukan ini ya pertama kan masing-masing kolom itu kan ada tipe datanya contohnya seperti yang maksudnya yang bisa kita artikan secara real contohnya harga barang harga barang itu mungkin negatif jadi kita filtering based on ya kita bukan filtering kita sorting aja kalau data yang negatif itu kita cari tahu kira-kira itu negatif karena apa apakah return atau segala macam kemudian untuk apa namanya untuk jumlah juga gak mungkin ada negatif kalau negatif itu kita highlight kira-kira kenapa tidak langsung kita drop datanya kita tanya dulu ke usernya itu terjadi karena apa kalau gak salah terjadi juga data kita ya kemudian untuk apa namanya kita kan tadinya kan menggunakan customer segmentation nah ketika kita mau segmentation itu provinsenya itu ternyata banyak yang typo gitu ya contohnya seperti ada yang Jakarta ada yang DKI Jakarta itu tuh harus kita translate menjadi satu yang sama gitu ya jadi salah satu effort yang kita kerjakan di project di project ini adalah cleaning up itu ya yang apa namanya duplicate features buat customer segmentation kemudian ini sih sama satu lagi yang agak sedikit repot itu adalah kan kita mencoba membuat ini ya apa namanya dalam tanda kutip last 20 days sale gitu ya untuk sorting jadi ketika kita mau sorting data yang popular samaan popular kita tidak menggunakan the whole data ya data selama satu tahun tapi kita hanya menggunakan the last 20 days data gitu kenapa last 20 days karena kan kita pengen forecast dalam jenis waktu pendek gitu ya jadi kita menggunakan data 20 hari terus kenapa enggak 21 hari atau 25 hari nah itu 20 harinya pun kita kira-kira gitu ya jadi enggak ada justifikasi yang apa ya yang harus kayak gini enggak ada nah untuk sortingnya itu kita harus punya ini kan time ya nah dari kolom dari data kita feature time kita itu ternyata enggak clean juga jadi banyak yang typo-typo gitu ya ada yang formatnya tanggal saja ada yang pakai date time gitu ada yang time saja gitu ada yang kebalik bulan tanggalnya ada yang tahunnya 2022 gitu padahal kita bulan 2022 nah itu harus kita sorting kita clean up dan segala macam nah itu sih yang kita kerjakan so far yang apa namanya yang agak lama kerja ini tapi setelah semuanya di cleaning up jadinya justru gampang banget kita mengolah-olah data paling menambahkan karena kan kita kita harga bundling dengan barang-barang udah market ready tentunya kita barang-barang yang discontinue yang bundling kita remove dari data kita supaya enggak terlibat lagi bundle itu dalam ketika membuat market basket analysis iya betul jadi yang yang masuk ke main data frame kita tuh hanya yang market ready saja gitu yang enggak market ready sudah kita drop makasih menarik ya artinya effort banget ya artinya untuk cleansing lalu untuk labeling dealing with duplicate dealing with missing value pasti bisa dibayangkan mungkin dari dari 100% lebih banyak klir lea 60-70% ya untuk engineering di datanya oke ada pertanyaan yang menarik lagi dari mas Rizky Prima mau tanya misal kita punya produk baru launching jadi produk baru gitu ya gimana strategi kita melakukan bundlingnya sedangkan itu produk baru bisa dijelaskan sama teman-teman kira-kira ada produk baru lalu kita ingin menerapkan strategi bundling sedangkan produk baru itu kan belum tingkat salesnya itu kan belum tinggi secara kuantiti nah untuk menerapkan produk bundling ini seperti apa aku sih tidak terbayang ya kalau ada produk baru seperti apa mungkin logikanya kalau aku sih jika ada produk baru kita lihat dia masuk kategori jenis apa gitu ya apakah dia masuk ke kategori jenis sampo sabun badan gitu ya minyak penumbuh apa namanya kumis asal nah kita coba compare dengan produk yang sama gitu ya yang sekelas kira-kira trendnya itu seperti apa ketika launching dan segala macam kemudian selain kita coba segment berdasarkan jenis produk mungkin kita segment juga berdasarkan klasifikasi harganya ya jadi kita harus tahu juga sih sebetulnya si buyer kita itu range buying power itu berapa maksimumnya itu rata-rata belinya itu berapa nah nanti kita posisikan produk kita itu ada di level mana kalau di level tengah berarti berarti apa namanya baiknya dibundling dengan produk yang level tengah juga atau middle sama middle lower itu hal-hal yang perlu di eksersisi sebetulnya kalau saya bisa bilang gak bisa kita generalisir kita harus lihat datanya dan lihat kita punya data apa dan segala macam mungkin Mbak Shana bisa nambahin ya kalau ada ide ide dari ide dari aku paling apa bisa menerapkan sesuatu kayak item collaborative filtering tapi yang diterapkan itu bagian dari similarity metricnya jadi entah kita emang udah punya list dari jadi setiap barang kita punya list fitur-fitur gitu dan itu misalnya masing-masing ada skornya dan kita pakai similarity metric untuk lihat oke ini barangnya similar dengan barang apa yang udah existing gitu dan itu bundlenya dengan apa yang kita temukan terbaik betul ya hatinya melihat similarity nya ya dengan produk lain produk launching yang baru ini aku ada dari teman-teman ini ada pertanyaan lagi untuk untuk mas Epo dan Fina sebentar jumlah data unpopuler tadi cuma ada tiga sedangkan yang populer ada 22 ini termasuk imbalance data kah atau mungkin ada trick case untuk seperti ini jadi tadi kita sempat pilih ya 20 data populer sama 30 unpopuler sebetulnya itu again itu kayak personal justification aja jadi sebetulnya kan produknya data kita itu ada 96 jenis produk nah kemudian dari 96 jenis produk itu kita cut yang for the last 20 days untuk 20 hari terakhir yang sales nya itu ada di 20 kenapa 20 20 itu juga self justification itu kita bilang sebagai data yang produk yang discontinue jadi sudah tidak on market lagi sedangkan sisanya itu yang on market yang on market itu ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak jumlahnya sekitar 23 kalau tidak salah tapi perlu dicek lagi karena saya tidak hafal juga numbers nya dari list of data yang produk itu saya select top 20 top 20 itu sebagai produk yang populer kenapa saya banyakin produk yang populer karena kita pengen mengedepankan produk yang populer dulu baru kita tempelin produk yang tidak populer sebagai perhitungannya kurang lebih seperti itu tapi ini banyak yang self justification juga terus kenapa tidak pakai angka yang lain 30 atau berapa sebetulnya itu perlu apa ya perlu more times dan more exercise juga harus dihitung juga secara keekonomian yang paling beneficial itu yang mana jadi harusnya buat banyak tapi karena waktu kita terbatas waktu itu hanya satu bulan mengerjakannya jadinya this is the best we can do tapi ini memiliki potensi untuk dikembangkan lagi ya dengan apa namanya dengan perhitungan-perhitungan yang menjual lebih detail dan dibuat banyak-banyak case oke mas menyambung pertanyaan yang tadi untuk populer dan tidak populer itu justifikasinya apa ya maksudnya kapan dia dikatakan populer atau kapan dia dikatakan tidak populer mungkin jadi produk yang masih on market itu kan kita sorting berdasarkan numbers of sales yang masih nah kemudian tentunya yang seorang-seorang paling tinggi itu masuk ke produk yang populer jadi kita punya sekitar 23 list of produk gitu ya yang masing-masing produk itu punya numbers of sales jadi kita pick top 20 aja top 20 itu sebagai produk yang populer dan sesanya itu berarti ada 3 ya itu produk yang non-populer nah yang tadi kan kenapa 20 gitu ya nah itu sebetulnya bukan managing numbers juga ya cuman kita sempat cobanya pakai dead numbers gitu oke mungkin menambahkan juga mungkin pemilihan angka itu seperti trial and error artinya memang kita mencoba untuk mungkin angka 25 mungkin bisa lebih atau mungkin bisa turun dan juga mungkin tergantung industri juga gitu sepertinya karena bisa dikatakan walaupun sama retail tapi jika barang yang dijual atau setiap barang kan punya karakteristik masing-masing ya seperti oh barang ini yang dikonsumsi manusia sebagai kebutuhan primer oh barang ini dikonsumsi manusia sebagai kebutuhan sekunder mungkin itu juga akan menjadikan pertimbangan gitu oke ada pertanyaan lagi nih mungkin bisa dijawab kedua ya antara Mas Epo atau Mbak Sina mungkin boleh ke Mbak Sina dulu hal penting apa sih yang menurut Mbak itu dalam penyusungan pasangan kombinasi populer dan yang tidak populer tadi yang kita kerjakan di projek kita yang paling kita take into consideration to live sama efeknya pada revenue sih memang karena kan itu yang dibutuhkan oleh bisnis jadi live dan rekeningan revenue jadi Mas Epo benar sih itu ultimate perhitungan kita itu live sebagai apa namanya live itu sebagai bundling recommendationnya kemudian revenue itu sebagai justifikasi ekonominya jadi buat apa ya selling skenario-nya gitu skenario-nya oke oke mungkin ada pertanyaan lanjutan ya ini menarik ya misal gitu misalkan kita punya data lalu dia memberikan rekomendasi barang A itu cocok dipasangkan dengan barang B dan C tapi ada justifikasi yang semacam asumsi gitu ya dari setiap manusia misalkan oh ternyata barang A ini nggak sama B sama C biasanya cuma sama B ini lebih banyaknya nah apakah pertimbangan tersebut mengikuti data atau memang disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan gitu ya menurut mas Epo gimana ya jadi again harus balik ke data sih mungkin ini ya casenya kalau perusahaan yang sudah punya data yang banyak itu lebih baik trust sama data sendiri gitu ya jadi jadi kadang-kadang data yang dikolek di luar sana gitu rekomendasi item di luar sana belum tentu apply ke kita karena many different things gitu yang pertama misalkan gini logik ya kalau misalkan kita apa namanya ngebandingin bundling produk yang harganya murah dengan yang super mahal gitu ya yang luxury level nah ketika ada gap seperti itu tentu nggak bisa kita samain ya gitu itu yang pertama terus yang kedua itu adalah apa namanya ya punya data apa enggak kalau misalkan punya data baiknya menggunakan data sendiri ya tapi kalau misalkan kita tidak punya data nah itu mungkin casenya kita menggunakan trend yang ada di luar sana gitu ya karena ya daripada nggak ada justifikasi sama sendiri daripada tepuk-tepakan itu mungkin menggunakan data mungkin Mbak Sina bisa nambahkan ya ya maaf saya matikan kamera tadi laging lagi jadi jadi menurut saya justru itu yang menarik dari menggunakan data karena ada unpredictable association yang kita dapatkan jadi maksudnya unpredictable behavior yang sebenarnya kita temukan dari user-user itu sendiri dan kalau aku sendiri sebagai pembeli malah jadi kayak interesting moment kayak wow oh I didn't know I needed this tapi also the company knew me better than aku sendiri gitu jadi malah menjadi nilai plus bagi customer kalau aku lihatnya oke ada langkah untuk pengukurannya gitu kan artinya tidak semerta-merta kadang kita punya satu ide di company lalu coba kita melakukan produk banding tapi pasti ada satu pertanyaan gitu ya bagaimana ini pengukurannya keakuratannya bagaimana lalu untuk mengukur impactnya itu kemungkinannya itu seberapa besar produk A digabung sama produk B akan terjual itu seperti apa sih sejujurnya di proyek kita kita tidak sempat melakukan pengukuran ya kira-kira impactnya sebesar apa maksudnya ketika kita release nih bundlingnya kira-kira salesnya akan meningkat berapa persen itu kita tidak melakukan perhitungan sebetulnya sempat sih asal-asalan gitu ya karena sebelumnya si company-nya itu sempat melakukan beberapa apa namanya beberapa apa sih namanya kayak promotion gitu ya tapi promotionnya berbeda dengan yang kita lakukan gitu ya jadi dia buat bundling promotion segala macem kemudian disitu ada peak apa namanya peak sales sebetulnya kita bisa aja pakai model peak sales itu tapi agak sedikit berbeda karena peak sales yang mereka yang terjadi itu itu bersamaan dengan apa namanya marketing promotion yang ada di marketplace-nya jadi kalau misalkan pernah dengar 12-12-199 gitu-gitu itu kan terjadi pixel nah pada saat pixel itu mereka lepas bundlingnya itu laku banget nah sedangkan yang kita ini sudah kita bundling itu akan disimpan dalam inventory yang yang apa ya yang normal based marketing gitu ya nah ketika kita masukin situ apakah applicable dengan yang peak yang tadi nah itu kita juga belum apa namanya belum punya modelnya seperti apa peningkatan salesnya juga kita masih belum kebayang yang kita punya itu adalah item per sale-nya itu eh sorry revenue per sale-nya itu kira-kira berapa itu yang sudah dihitung sama Shina mungkin Shina bisa tambahin ya enggak kayaknya udah dijelaskan apa ya tapi ya kita enggak sempat menghitung ya Mbak Shina ya yang memprediksi salesnya kira-kira akan selaku apa barang itu enggak tapi melihat efek signifikansnya bundle ini pada pendapatannya mereka akan seperti apa itu yang kita lakukan sama untuk yang kita harapkan dengan adanya lift value itu karena lift value-nya sangat tinggi seperti seolah-olah itu menjadi garanti kita bahwa orang-orang bakal mau beli ini maksudnya ini adalah produk bundle yang masuk akal dan orang mau beli kalau mereka lihat artinya bisa coba aku simpulkan bahwa memang ketika kita dapat pandemi ini dulu mungkin kita tidak realize bahwa masker ini bundling-nya dengan hand sanitizer gitu ya orang masker mungkin akan beli masker aja ternyata dengan kondisi seperti ini ya coba implement masker dengan hand sanitizer ya memang impactnya setelah mencoba untuk melakukan bundling itu nanti akan terlihat gitu ya pastinya karena butuh satu periode tertentu yang harus sebagai pengukuran melihat dari penjualan ataupun sisi yang lainnya juga gitu apakah perputaran cost inventory-nya tadi berkurang yang memberikan impact lain dibanding cuma melihat revenue-nya aja selain boosting daripada penjualannya interesting oke thank you teman-teman saya ingatkan kembali untuk feedback form-nya akan dibuka sampai jam 10 after acara ini nanti mungkin teman-teman bisa reload kembali dan mengisi feedback form-nya sampai sampai lah kita di penghujung kegiatan ini saya ucapkan terima kasih ke mas Epo sekali lagi dan Sina yang telah berbagi insight ke kita tentang produk bundling untuk retail gitu ya tentunya thank you ya mas thank you Sina dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi talkson hingga selesai thank you jangan lupa untuk follow instagram kita ya at ikrah underscore id dan at kelas data underscore ikrah teman-teman bisa update kegiatan talkson malam ini ke instastory instagram story kalian dengan memberikan caption tentang talkson kami tag at ikrah underscore id dan at kelas data underscore ikrah karena kami sudah menyiapkan 4 voucher diskon untuk class on by ikrah senilai 400 ribu orang untuk 4 orang followers ikrah yang beruntung dan saya menginformasikan juga bahwa minggu depan akan ada sesi talkson bersama data MBA yaitu talkson ke 39 ikrah kelas data dengan data MBA dengan judul how to perform discount optimization to increase revenue for consumer goods nah nanti akan dibawakan oleh mas Arjuna Aji Negara Manager ID Service Improvement Management Appelco Industry serta peserta data MBA 4 dan Arik Yusaputra sebagai data entusias dan serta sebagai peserta data MBA 4 seringkali dalam menjalankan suatu bisnis itu harga yang ditawarkan ke customer harus sesuai dengan harga di pasaran jadi mungkin kita pengen coba untuk explore bagaimana diskon optimisasi yang bisa diterapkan untuk industri memahami faktor-faktor apa saja yang ingin dipertimbangkan atau ditetapkan untuk produk jadi bisa mengikuti talkson kami minggu depan untuk yang ingin daftar nanti bisa dipantau ke social media kami juga please stay safe and healthy stay social distancing but digitally still connected oke saya Rahul pamit undur diri good time and see you at the next talk spot thank you all bye bye terima kasih semua terima kasih semua selamat malam ya terima kasih semua